Dan disini terlihat Jeffrey yang sedang menelpon Raisa Dia mencari-cari nomor telpon Michael yang baru Dan bersyukurnya dia mendapatkannya Kemudian disini terlihat ya Michael yang sedang duduk merenung Mendapatkan sebuah pesan Dan tentu saja dia penasarannya dari siapa Dan tentu saja Michael kaget banget ya Karena pesan itu ternyata adalah dari Jeffrey Wardana Ya tentu saja dia heran dari mana Jeffrey mendapatkan nomor handphonenya Kemudian disini terlihat ya Jeffrey mengirimkan chat dengan sangat tegas kepada Michael Jangan pernah berani menyentuh istriku Bahkan disini Jeffrey gak segan-segan ya Untuk membuat Michael menghabiskan sisa hidupnya di penjara Wah benar-benar pedes banget ya chat Dari Jeffrey Dan saya pasti akan cari kamu Bahkan disini Jeffrey pun juga mengatakan kepada Michael Bahwa dia akan mencari Michael sampai kemanapun Bahkan walau di ujung dunia Ujung dunia sekalipun Dan tentu saja sekarang ini Michael pun jadi gak tenang Yang ternyata sudah ketahuan Kalau yang menculik Michael adalah dirinya Nah kira-kira apa yang akan dilakukan Michael ya Anda bebas Sementara itu disini terlihat Bagas yang akhirnya telah bebas Tetapi sebelum dia pergi dari penjara Dia pun bertemu dengan Pak Arjuna Karena bagaimanapun juga disini Bagas adalah orang yang telah menyelamatkan Pak Arjuna Dan disini Bagas juga belum sempat berkenalan jauh dengan Pak Arjuna Kemudian Pak Arjuna pun meminta nomor telepon Bagas Supaya dia kapan-kapan sewaktu-waktu jika ada keperluan bisa menghubungi Bagas Terlebih ketika kebakaran kemarin Bagas dan Ponolah yang telah menyelamatkan Pak Arjuna Jadi tentu saja Pak Arjuna merasa harus membalas budi kepada Bagas Kemudian tentu saja dengan senang hati Bagas pun memberikan nomor teleponnya kepada Pak Arjuna Sementara itu disini terlihat Tami yang sudah menemukan Batavia Coffee Shop Dan tentu saja dia semakin penasaran dengan ayah kandungnya Dan jika memasuki Coffee Shop itu dia melihat seorang laki-laki paruh payah Kemudian Tami pun menatapnya dan dia pun merasakan bahwa itu adalah ayahnya Tentu saja samar-samar kalian bisa melihatnya bahwa laki-laki yang berada di Coffee Shop itu adalah Bagas Dan kira-kira bagaimanakah kalau menurut kalian Kira-kira apakah benar bapaknya Tami itu adalah Bagas Atau jangan-jangan Bagas adalah orang yang telah membunuh bapaknya Tami alias Thomas Simak kelanjutan tanggir cinta yang kupilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung sinetronku Terima kasih buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye